anjir ukurannya beda jauh ya beda jauh ukurannya bro kita akan lihat seperti apa ketika mereka berdua bertemu guys tapi dia takut sama isokku guys isokunya mana takut anjir guys ini kura-kura master gua beraknya plastik guys sepertinya dia dikasih makan sama plastik-plastiknya nih dan di dalam plastiknya ini banyak tulang-tulang ini udah satu mingguan ini aku keluarin ini plastiknya aku mau kasih lihat kalian tunggu sampai dia kering tuh dan ini tulang ayam aku tau banget nih ini bagian kepala ayam gitu ya yang doyan makan kepala ayam pasti tau lah ini bagian tulang kepala ayam ini sepertinya di orangnya sebelumnya ya yang pelihara ini dia mungkin karena kalian takut ngasih makannya jadi kalian sama seplastik-plastiknya dikasihkan dan ini bekas gigitannya tuh terus ini putih-putihnya ya karena melewati pencernaannya si kura-kura ini tapi sebelumnya ini waktu pertama baru keluar itu warnanya agak kuning-kuning seperti ini tapi setelah mengerik jadi putih seperti ini dan ini gak bau sama sekali gak bau tidak bau dan itu pertama kali aku lihat itu kaget banget guys dan ini adalah pasangannya si isoku guys waktu pertama kali datang itu warnanya masih hitam gelap sampai kulit-kulitnya pun warnanya hitam ya guys ya tuh ini sekarang kulitnya udah mulai kelihatan ya warnanya udah mulai muncul lagi dan ini aku selalu disikatin tiap seminggu sekali terus pakai sampo juga sampo juga khusus sampo reptil dan karena di video sebelumnya banyak banget yang minta aku buat mempertemukan setuju buat mempertemukan ini dengan isoku ya udah sekarang foto rutin kita akan mempertemukan kura-kura pasangannya isoku yuk let's go wow 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 susah bro tenang-tenang-tenang ya ini susah ya karena speed disininya wish pemerikasannya tersang gue harus putar dulu posisinya sih gue susah kalau disini kita putar kesana dulu ya kita putar dulu putar juga susah nih gila-gila oke deh oke deh oke deh perotak terus dan ini kasirnya juga tipis banget ini terlalu sempit gitu ininya ini kalau masukin lo sampah ntar jemput-jemput dulu ya gue soalnya porsinya dulu ya nah oke lalu ini gue bisa leluasa tangan gue enak ah 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 asli dan iya gue alat banget kayak langsung aja kita pertemukan dengan isoku di depan yuk oke guys ini kurang monsternya sudah ada di atas meja wow kita lihat dia mangap terus tandanya dia siap untuk memangsa tapi ini karakternya bagus banget loh dia dia tenaganya kuat tapi dia tidak tidak brutal-brutal yang lari-larian seperti isoku ya dia ya dan ya inilah hasil dari sering disikatin seperti ini guys yang sebelumnya pas baru datang itu warnanya hitam sampai ke kulit-kulitnya tempurungnya juga gelap terus aku rutin nih disikatin pakai turtle bed sampo reptil dari wasak turtle jadilah seperti ini dan kalau nyikatin kura kan aku udah pernah bilang ya dari zaman bahla 5 tahun yang lalu kalau nyikatin kura itu bertahap kalau sekali bersih itu kasihan guys dan ini kita akan mau sikatin lagi langsung aja kita kaksikan total bednya guys lihat ya udah eh jangan dimakan oke langsung aja kita sikatin ya oke kita kasih juga di bagian ekornya guys set set alright langsung kita sikat woi nah ekornya kita tarik dulu guys terus tarik ekornya guys ehehe aduh jatuh semua emang susah guys kalau kita nyekatin hewan hidup ini guys susah diatur mana kita lanjut kita lagi guys gigit guys anjir untung makanya dari tadi tangan gue begini guys enggak begini wah kalau gini gila bahaya yang pinter ya yang pinter ya jangan gigit ya langsung aja kita bilas guys oke lihat nih tempurungnya guys bismillahirrahmanirrahim tuh warnanya kelihatan guys uh black diamond ini guys ya kita bilas sambil kita sekat ya waaah hmm haa dah dapat bonus semburan hahaha oke kira-kira seperti ini guys lihat nih tempurungnya dia lebih lebih kinclong dan lebih keset ya ini kalau dipiring udah bunyi nyik-nyik gitu ya ini udah udah keset banget udah kinclong banget lihat ketimbangnya sebelumnya yang masih banyak agak lumut-lumut keringnya warna kecoklat kecoklatan tapi ini sudah kelihatan nih guys ini wow ini tinggal kita rutin aja seminggu sekali nanti dia bisa kinclong guys oke guys ini sudah bersih sudah lihat kinclong saatnya kita pertemukan ya ini buat isogu guys oke kita pertemukan kira-kira seperti apa lihat isogu lagi apa nih isogu sedang mendempes di sini ya di pojokan guys lihat tuh hei 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 butuh gile 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 porsi dan kinclong sekali iku langsung aja kita pertemukan mereka berdua dai hei 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 beda jauh ukurannya bro, lihat deh ya beda bura nih kita jajarin gini dah tuh beda jauh bro co aduh pisau gue tapi gede banget sekarang bro ini nih dia mulai dekati oh bener asli juga beda banget ukurannya sesungguh ini dia lebih agresif dia tuh dia kayak anjing tuh lagi main tuh itu kan iya seneng dia ada temennya dia tuh hei 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 itu disana temen kamu hei buang kesitu ya om itu temennya disana tuh hei sayang hei sini sini muter sini 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 muter muter bodanya sini sini muter sini 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 temennya disana tuh ini tuh sana sana temennya 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 sana 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 emang mager dia itu temennya disana mager banget ya anjir hei 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 ya ini cincron banget nih guys tapi dia takut sama isroku guys isroku nya mana takut kan jir nih gimana sih gue bingung deh kalau AST jadiin satu malah kayak gini diam-diaman mulu ya emang dasar karakter mereka ini yang ini apa namanya berdiam mereka kan lebih suka menunggu mangsa ya ketimbang mengejar mangsa kayak si CST tapi emang ada beberapa juga AST yang ngejar mangsa juga mungkin itu udah kelaparan banget kali ya si AST nya ya dan ya seperti inilah guys kalau kita gabungin dua AST di dalam satu kolam udah bisa lihat kan udah bisa tahu seperti apa jadinya ya seperti ini banyak burda ini ya beb ini beb mereka belum mau ketemu guys jadi kita harus temukan paksa nih mereka nih jadiin satu di satu meja oke kita angkat mereka ke satu meja disini wah guys kayaknya kalau kita foto bareng monster-monster ini keren kali ya hmm ayolah kita foto-foto yuk guys sekalian buat bahan thumbnail guys hmm kayaknya kalau dua monster kurang deh kita ambil lagi yuk guys di belakang guys satu lagi guys biar ada tiga monster disini nah kalau gini kan enak guys tapi kalian jangan lihat yang sekarang ya ini prosesnya lama banget guys hampir setengah jam nih buat ngumpulin mereka bertiga supaya anteng di atas beja mungkin video lengkapnya bakal gue upload deh di next video setuju nggak kalian pengen lihat nggak nih ribetnya foto kurang-kurang bertiga ini guys monster semua guys oh gak 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 oh gak 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 aja 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 bisa aja dipales kudu lawannya kok bukan lawanmu bisa gue bisa gue bisa gue is Terima kasih telah menonton!